Nah, besoknya juga pada saat siang sampai sore itu saya juga menghubungi Mas Bihar. Betul kan gitu, atau seperti apa ada laporan, emang separa itu kan pada RC Bilar atau seperti apa itu? Iya, jadi memang benar laporan itu ada, dan juga waktu pada saat malam itu karena dua-duanya ini sudah saya anggap seperti adik dan juga kebetulan dua-duanya juga klien saya pada saat hari kejadian dan pada saat DDLST bikin laporan, saya juga mengetahui dan saya juga datang melihat ke sana, nah besoknya juga pada saat siang sampai sore itu saya juga menghubungi Mas Bihar. Nah, sekarang kami lebih fokus lagi untuk melihat keadaan DDLST, karena saya dapat informasi sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Jadi sekarang kita lebih fokus dulu untuk mengenai kesehatan dan kesembuhan dari DDLST dulu. Kemudian untuk proses hukumnya, ini kan lagi dalam proses penyidikan, jadi biarkan dari pihak polisian yang menjalankan proses hukum ini. Jadi kalau kami sekarang lebih fokus dulu untuk komunikasi antara pihak keluarga dan keluarga, dan juga fokus untuk kesehatan dulu dari DDLST. Berarti bang, benar gak sih bang, pas kemarin laporan itu kondisi LST, lebam-lebam? Foto itu benar yang ada? Apa? Foto yang beredar? Foto yang beredar? Saya belum lihat fotonya, saya baru dapat informasi. Tapi memang pada saat waktu malam itu saya menemani, memang yang bersangkutan DDLST memang keadaan kondisinya memang juga lemas lah. Maksudnya kejadiannya udah lama atau gimana sih bang? Kenapa? Maksudnya kejadiannya udah lama atau ini baru pertama kali atau gimana bang? Saya belum mendalami sampai sejauh itu, yang pasti malam itu karena kejadiannya malam dan juga dadakan, tiba-tiba saya datang ke sana. Saya belum banyak interaksi bicara, kami lagi fokus dulu untuk kesehatan biar lebih sehat dulu. Kemudian nanti baru kita akan bicara karena juga dalam proses ini juga saya lagi berkomunikasi antara pihak keluarga DDLST dan juga pihak keluarga Mas Bilar. Yang abang tahu, lebangnya di mana abang? Apakah di mata atau di mana yang abang? Bila yang tubuh apa bang? Ditaunya. Lebih baik karena kasus ini sudah disuruhkan ke pihak kepolisian, sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi bisa meminta keterangan kepada pihak kepolisian. Bang, aku coba, kalau uang tangan saya ada nggak sih? Belum, belum. Uang tangan saya masih gini. Kondisinya saat ini sebenarnya pangesti. Kondisinya justru saya mau cari tahu hari ini kalau tadi malam dapat informasi dari pihak keluarga masih dalam proses istirahat udah hampir dua hari ini. Pokoknya kita mendapat informasi ada di rumah sakit, mungkin nanti sore saya akan besok. Secara psikis bang, secara psikis benar dia trauma bang? Saya belum banyak bicara ngobrol panjang lebar. Bang, pada saat kemarin laporan sempat memberikan bukti juga nggak sih bang? Pada saat kemarin laporan itu? Bukti pasti ada lah. Bukti ada. Bang, emang sampai separa itu makanya dilawat mungkin? Nggak tahu, ini saya baru dapat. Bang, kemarin Ibu Mas Fores bilang itu hukumannya sampai 15 tahun. Nanti lah kalau proses hukum biar sambil berjalan, saya sebagai kuasa hukum dua-duanya dan juga saya sudah anggap sebagai adik, saya ingin fokus dulu supaya Dede biar sehat dulu, biar sembuh, nanti baru kita ngobrol panjang lebar sama Dede. Sudah dikomunikasi sama Bilang belum? Saya? Sudah, sudah komunikasi. Kenapa dari Bilang segini kemarin bang? Responnya? Oh nggak, kita baru janjian, nanti mau ketemu. Tapi bilang, menyesal nggak sih, bilang ke abang, menyesal, nggak tahu ada perasaan apa dia. Kita belum bicara banyak, tapi baru janjian untuk ketemu. Nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Berarti Dede belum mau untuk bercerai bang? Belum ada bicara soal itu. Bang, micunya apa sih bang? Misu bang. Kan orang udah dijelasin, saya kan udah tahu udah dengar ceritanya. Lebih benar nggak sih bang? Berarti berita perselingkuhan itu benar-benar ya bang? Membenarkan kan, sampai akhirnya ada timbul percocokan. Kalau cerita kan seperti itu, tapi kan proses hukum masih berjalan, kita lihat nanti dalam proses penyidikan ini, sampai nanti seperti apa, saya belum berani memberikan kesimpulan. Abang, abang padahal, malam abang nemenin Lesti itu, kondisi Lesti itu, Benar-benar trauma atau seperti apa? Ya yang saya lihat ya memang, kondisinya ya lemas. Gimana sih orang sakit? Oke, apakah ditemani sama orang kedua rempunnya WhatsApp? Atau siapa pilihannya mungkin pada saat itu di mana bang? Pada saat itu jadi yang? Aku nggak tahu, aku nggak tahu. Bang, tapi sekarang sudah benar-benar bisa rumah berarti dengan, gila. Sekarang kan ada, aku dapet informasi lagi di rumah sakit, makanya saya mau menuju ke sana. Oke? Oke, siap. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.